Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Alina yang akan cemburu Ketika melihat Dhafri begitu dekat dengan Shiva Nah kira-kira karena hal apa ya Tonton video ini sampai dengan selesai Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Shiva sudah bekerja di butik Alina ya kawan-kawan Hal itu dikarenakan Alina yang tidak mau jika Shiva terus-menerus merasa dirinya berbahaya Ketika bekerja di dalam mal ya kawan-kawan Karena disana ada Bumira yang senantiasa ingin selalu menjahati Shiva Karena hal itu akhirnya Alina pun mengajak Shiva untuk bekerja di butiknya Karena Alina sangat yakin dengan kemampuan Shiva dalam hal desainer dan juga menjahit ya kawan-kawan Namun sepertinya kepindahan Shiva ke butik Alina kurang disetujui oleh Bu Nadia ya kawan-kawan Bu Nadia pun tidak membolehkan Shiva untuk pulang dan juga pergi bareng dengan Alina Ketidaksukaan Bu Nadia terlihat dengan jelas ketika mereka sedang sarapan ya kawan-kawan Saat itu sebelum Shiva berangkat Bu Nadia menyuruh Shiva untuk pergi menggunakan angkot ataupun angkutan umum ya kawan-kawan Namun saat itu Alina terus-menerus membela Shiva Alina mengatakan jika saat ini Shiva sudah kerja bersama dengan Alina Itu berarti pulang dan juga pergi Alina harus terus bersama dengan Shiva ya kawan-kawan Nampaknya hal itu kurang disetujui oleh Bu Nadia Sehingga Bu Nadia pun terus-menerus mendebat Alina Namun untung saja pada saat itu Pak Rahmat dengan tegas mengatakan kepada Bu Nadia bahwa Shiva akan tetap pulang pergi bersama dengan Alina Mereka berdua terlihat sangat kompak dan juga sangat bahagia ketika Alina sedang bersama dengan Shiva Ya bahkan ketika berangkat ke putih pun saat itu Shiva terlihat begitu bahagia Shiva saat itu membukakan pintu mobil untuk Alina dan berkata silahkan masuk Tuan Putri Alina Alina pun hanya bisa tertawa ya kawan-kawan mendengar celotehan dari Shiva tersebut Ya ternyata Shiva begitu nyaman bersama dengan Alina Karena Shiva merasa bahwa Alina sangat baik kepada dirinya Sehingga Shiva pun terlihat sangat bahagia ketika dirinya sedang bersama dengan Alina Bahkan pada saat di butik saat itu Shiva dan juga Alina pun terus bersama Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Alina memeluk Shiva dengan kegembiraan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Karena Shiva yang selalu dekat dengan Alina Shiva terus-menerus menjadi bahan curhat oleh Alina ya kawan-kawan Ya Alina menceritakan tentang impian-impiannya kepada Shiva bersama dengan Dhafri Tanpa Alina ketahui jika Dhafri ternyata adalah suami dari Shiva ya kawan-kawan Tentunya Shiva pun sangat bingung menanggapi bagaimana curhatan dari Alina tersebut Ya namun sebuah insiden terjadi ketika Alina pulang dari butik Gimana saat itu Alina terpeleset hingga kaki Alina terkilir ya kawan-kawan Seperti yang telah kita lihat pada foto ini dimana saat itu Alina sedang duduk di aspal ya kawan-kawan Di depan rumahnya Kemudian Dhafri menghampiri Alina Saat itu Dhafri mengajak Alina untuk ke rumah sakit Karena jika tidak segera diobati ataupun mendapatkan penanganan yang baik Maka kaki Alina bisa saja membengkak ya kawan-kawan Tanpa berpikir panjang Dhafri pun langsung memapah Alina Dan memasukkan Alina ke dalam mobil Saat melihat Alina dan juga Dhafri sedang berpelukan seperti itu Shiva ternyata merasakan kecembruan yang begitu besar ya kawan-kawan Namun Shiva tidak bisa mengungkapkan semua itu Namun terlihat dengan jelas bagaimana raut wajah Shiva yang menunjukkan tanda ketidaksukaan Ketika Dhafri sedang bersama dengan Alina Setelah Alina sudah dimasukkan ke dalam mobil Alina ternyata duduk di bagian belakang Sedangkan Shiva duduk di depan menemani Dhafri Saat itu terjadi adegan yang sangat membuat kita semua tentunya Merasa terbawa perasaan ya kawan-kawan Ketika Shiva tidak bisa memasang sabuk pengaman Ya saat itu Shiva menarik-narik sabuk pengaman Namun tidak bisa ya kawan-kawan Hingga pada akhirnya Dhafri membantu Shiva Namun ketika Dhafri membantu Shiva Ternyata wajah Dhafri dan juga wajah Shiva Begitu dekat ya kawan-kawan Sehingga menyebabkan Detak jantung yang tidak normal Di antara Dhafri dan juga Shiva Dari sana Dhafri akhirnya berani untuk menatap mata Shiva Untuk menemukan kebenaran Bahwa Shiva juga mencintai dirinya Pada saat Dhafri dan juga Shiva Sedang saling bertatap-tatapan Saat itu Alina ternyata Melihat semua kejadian itu Karena memang Alina berada di mobil Jok bagian belakang ya kawan-kawan Alina yang melihat kedekatan Shiva dan juga Dhafri pun Merasa sangat cemburu Karena Alina takut Ambilan nantinya Suatu saat nanti Dhafri akan berpaling dan lebih Mencintai Shiva Wah 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 Sangat menegangkan ya kawan-kawan Namun juga sangat membuat kita semua Terbawa perasaan Akhirnya ada adegan Shiva dan juga Dhafri Saling baper-baperan ya kawan-kawan Nah makanya jangan sampai kelewatan nih Untuk saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan tayang setiap hari Pukul 16.25 Hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari Cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh